Kemudian begini, tadi Kang Jun Hudi mengatakan bahwa muncul sejarah tentang Ratu Pantai Selatan itu awal Mataram Islam. Berdirinya awal Mataram Islam. Nah, kenapa sebelum awal Mataram Islam cerita itu tidak ada jika kemudian memang secara faktual kisah atau mitologi tentang Ratu Pantai Selatan itu benar-benar ada Kanjung Budi? Iya. Jadi dulu itu sebelum Mataram Islam, semua itu mengacunya kepada Gunung Merapi. Oh, oke. Ini sangat sulit karena goibnya itu sangat berbeda. Karena goib gunung itu sangat mengerikan. Jadi pendiri dulu bertapa keliling. Dari Gunung Kidul dia keliling sampai akhirnya dia sampai di Pantai Parang Tritis. Dia bertapa di sana untuk minta restu atau bagaimana untuk bisa menguasai alas ini tadi untuk buka keraton. Lalu Kanjung Ibu terasa waktu beliau bertapa, makanya ngutus-utusannya nemuin ada mau apa dan lain-lain. Akhirnya terjadi suatu perjanjian ikatan bahwa kerajaan akan didirikan, dia akan bantu sampai besarnya Mataram. Baru terjadi ini. Lalu ada versi lagi bahwa ini adalah untuk melejitimasi untuk Mataram Islam. Jadi cuma kalau bagi saya, keraton Islam, keraton hidup itu memang benar-benar ada. Karena saya kan terlalu banyak orang datang, saya bolak-balik masuk. Kayak sampai sekarang saya pegang peraturan kami nggak berani sekali. Karena kalau kami ini hidupnya harus tidak boleh macam-macam kalau untuk juru kunci. Karena untuk Pantai Selatan itu cuma ada dua berkah atau celoko bagi kami. Berarti kayak minum bir apa itu nggak berani ya? Kalau dipaksa gitu ya nggak sampai mabuk. Oh, nggak sampai mabuk gitu. Kemarin. Pak guru yang bagian maksa ya? Iya. Karena dikasih Pak Eru, minum sederhana botol. Nah, Kanjen Budi, untuk menjadi juru kunci, itu kan tidak semua orang bisa sampai pada posisi itu gitu ya. Artinya tentu mungkin ada ritual-ritual dan tirakat-tirakat tertentu sebagai prasarat, pintu masuk sebagai juru kunci gitu. Bisa nggak sih di-share ke kita gitu seperti apa prosesnya gitu? Memang berat. Dulu awalnya saya itu bertugas di Gunung Rapi. Oke. Jadi tugas saya masuk ke Keraton Merapi. Cuma beberapa waktu kemudian, saya tertarik dipindah untuk ke selatan. Jadi awalnya saya nggak kenal Kanjen Ibu. Jujur saya hanya, dulu hanya tahu karena saya mengajar Siwa Buddha, saya hanya tahu Dewa Siwa dan Buddha. Itu aja. Akhirnya kan ini pengertian baru bagi saya tentang Kanjen Ibu. Kok ini hanya Islam yang ada gitu nah, yang di Siwa Buddha tidak ada gitu kan dulu. Akhirnya saya coba main ke pantai. Saya lihat loh, kebetulan saya dulu kan belajar akhirnya memiliki kemampuan untuk melihat alam lain. Jadi alam itu kan sangat banyak. Jadi alam jin dan lain-lain. Lalu saya lihat kok di pantai ini ada goibnya berbeda dengan yang ada di gunung. Berarti nggak salah nih. Saya pikir yang saya belajar di agama bahwa ada jin darat, ada jin laut dan lain-lain. Akhirnya tertarik saya. Lalu mulai saya ikut berdoa. Saya kan bisa, ini saya coba masuk ke Kraton nggak bisa. Saya nembung berapa kali, minta supaya kenal. Akhirnya suatu saat Ibu restui. Saya disuruh berangkat ke Gunung Kidul. Ada satu pantai ngobaran. Tapi karena ngobaran itu posisinya rame orang, saya disuruh masuk ke pantai yang ujungnya. Sebelahnya itu kalau nggak salah, ngoyahan gitu. Lalu kan saya nggak ngerti tradisionalnya kalau bawa ada pasang surut. Waktu itu saya lakukan tapa pendem di pantai. Jadi ditaruh cuma batas kepala muncul. Teman saya yang mendem itu langsung nunggu istirahat di warung. Ternyata kami nggak tahu bahwa waktu itu memang mungkin itu kali untuk syarat saya masuk. Tiba-tiba air pasang. Air pasang, wah saya pendelang. Saya pikir, saya nggak mau mati di sini. Saya pikir, Kanjeng Ibu tolong saya, Kanjeng Ibu tolong saya. Dari situlah awal perkenalan saya itu. Lalu Kanjeng Ibu mutus Dewinya, namanya Sekartaji. Dia pakaiannya putih segala macam. Akhirnya saya ditolong, selamat luka-luka semua. Tapi saya selamat dari pantai itu. Semenjak itu, saya punya kemampuan bisa berhubungan sama mereka. Nah, sebenarnya ada rahasia dari seorang juru kunci. Tapi ini saya nggak bisa bicarakan. Jadi juru kunci itu harus ada pendamping dari keratuan kidul. Baru dia bisa-bisa masuk total sampai ke keputaran di belakang. Kalau saya kebetulan kan didamping oleh Sekartaji. Jadi sebenarnya itu yang kalau diungkap itu biasanya beberapa tokoh kan marah. Tidak bisa itu dan lain-lain. Jadi karena saya lebih modern, saya jadi bilang bahwa ada pendamping itu yang membawa kita bisa masuk ke dalam. Namanya pendamping itu kan dia seperti soulmate gitu kan ya. Bisa nggak sih kita sebagai juru kunci melakukan hubungan intim dengan pendamping itu? Ini saya akan sisihin dulu yang ini. Saya bicara tentang kemampuan rogo sukma. Jadi ilmu rogo sukma Jawa itu ada tingkatan. Ada yang rogo sukma hanya keluar aja. Ada yang rogo sukma yang bisa ngerasa. Kalau dia sudah mencapai tingkatan meraga sukma dengan merasa, dia bisa melakukan hubungan apa aja dengan malu baik. Baru yang ini saya tarik, bisa terjadi. Ada yang tertarik jadi juru kunci? Sebenarnya bukan juru kunci aja ya. Semua orang yang melakukan membina diri, bisa melepas sukma, bisa mencapai titik merasakan. Sukmanya bisa merasakan, dia bisa melakukan apa aja. Bahkan merasuk ke orang lain. Pertanyaannya, levelnya saya naikkan sedikit. Bisa nggak orang tertentu gitu ya? Agus tertentu, pimpinan mursir torikot tertentu gitu. Melakukan hubungan intim itu dengan bunda ratu kidulnya langsung. Kira-kira sebagai juru kunci, bagaimana tanggapan panjenengan? Apakah percaya atau itu sesuatu yang mustahil? Kalau untuk ibu ratu sendiri tidak. Tidak. Tapi kalau untuk utasannya bisa. Jadi, saya kasih tau ini dulu. Ibu ratu adalah penguasa tertinggi dari sana. Dia punya banyak sekali dewi-dewi yang boleh mengaku dia di luar. Oh. Memang diizinkan? Iya. Memang seperti itu. Karena kanjeng ibu tidak akan keluar dari keputrenya. Makanya raja kami, Sinuhun Paku Buwono, itu ada satu tempat pertemuan khusus yang disebut Songgo Buwono. Songgo Buwono itu sudah tidak dipakai saat meninggalnya Paku Buwono, Almarru Paku Buwono sepi. Oke. Jadi mereka masuk ke dalam situ, meninggalkan jasadnya di dalam situ, rohnya, sukmanya baru masuk ke keratang kidul. Atau ibu sendiri datang ke sana. Nah, jadi kanjeng ibu itu utusannya, dewi-dewinya itu boleh mengaku sebagai ibu ratu. Makanya lebih dikenal di luar, Nyirokidul adalah ibu ratu. Oke. Iya, di sana banyak, ada Nyirokidul, Nyiblorong, Nyiriokidul, Nyipunama Sari, Nurmala Sari, Kumala Sari, Mayang Sari, Nogogeni, banyak sekali. Bajunya beda-beda, ada yang merah, ada yang putih, ada yang oranye, dan dia seperti itu. Sedangkan ibu sendiri bajunya yang biasa beliau gunakan, warnanya deep blue, laut yang kalian dalam. Pokoknya kalau ibu ratu itu, ciri khasnya itu bukan kayak muncul ada kereta kencana gitu, enggak. Tapi kalau dia muncul, selalu ada embok-emban yang megang bopor. Itu selalu kemana ibu pergi, dia itu ngamping. Gitu ya? Iya. Oke. Gini, Kaling Budi, ketika kemudian kita mendengar banyak kisah gitu ya, ada bapak-bapak yang kemudian katanya menjadi kuli atau diperkerjakan di istana Ratu Pantai Selatan selama berbulan-bulan dan kemudian bisa kembali ke dunia lagi, ke bumi lagi, untuk melanjutkan kehidupan. Seperti layaknya manusia biasa gitu ya, kisah-kisah seperti itu menurut Kanjeng Budi real, nyata bisa terjadi atau itu hanya cerita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan? Kemungkinan itu nyata bisa terjadi seperti itu. Soalnya saya pernah ngalamin yang Kanjeng Ibu kasih perintah, bawakan uang ini ke sini. Saya kan enggak tahu, uangnya enggak ada. Tapi saya cuma primatitah, bawakan uang ini ke sini jumlahnya. Saya hanya nunggu di rumah, tiba-tiba orang datang lanterin uang, jumlahnya sama dan saya antar ke sana. Jadi hal yang seperti itu pasti terjadi, karena hal ini aja gampang terjadi. Pernah dikasih emas banyak waktu itu, poin-poin emas, itu disuruh buang ke Pantai Ngobaran sekian. Enggak, itu cara memberitahunya Kanjeng Budi gimana ceritanya? Kalau saya masuk ke dalam, saya masuk ke dalam, kan ngadep. Itu kan sedang meditasi gitu? Iya, sukmanya keluar. Oke, sukmanya keluar. Sukmanya keluar. Jadi, pokoknya kalau mau ngadep ibu itu harus sukma keluar, bukan pakai ngeliat itu. Iya, iya, iya. Jadi sukma. Malam hari kah? Bebas, kalau sukma keluar itu bisa di waktu kapan saja. Sambil ngobrol gini juga sukma bisa keluar. Biasanya orang-orang tertentu, yang punya niat tertentu, dengan ngobrol begini, dia keluarkan sukma untuk mempengari orang di depannya. Itu juga seperti itu. Makanya ilmu Jawa tentang rogo sukma itu luar biasa. Oke, oke. Iya sih. Ngeraga sukma itu sebenarnya awalnya saya nggak percaya, cuman ada subscriber saya kan ya, yang dikerjain sama mantan narasumber saya lewat ngeraga sukma itu kan ya. Iya. Digauli lewat jarak jauh. Oh iya, terasa. Betul. Anjing nggak itu kira-kira? Memang. Jujur Pak, saya ini dari Pulau Nias, saya dulu bekerja di Jakarta. Saya udah bekerja, lalu leluhur saya bilang, tinggalin semua pekerjaan, tinggalin semuanya, tirakat di Tanah Jawa. Ternyata untuk mempelajari tentang meraga sukma. Wah itu, saya dulu nggak ngerti juga meraga sukma itu apa. Ternyata meraga sukma itu, sampai ada yang tingkat tertinggi itu dikuasai oleh yang Sultan Agung, meraga sukma metuh wujud. Karena beliau kan kalau sholat di Mekah, nah itu yang disebut meraga sukma metuh wujud. Itu tingkat tertinggi dari meraga sukma. Oke. Nah, saya tertarik ya, mungkin terakhir ini segmen-segmen ini terakhir, nanti obrolannya kita lanjutkan. Oke. Karena ini bakal seru banget ya. Oke, nah, Kanjeng Budi saya tertarik tadi ya, perintah-perintah yang diberikan Kanjeng Bunda Ratu Kidul tadi kepada Kanjeng Budi pada saat meraga sukma, dan itu kemudian terjadi real dalam kehidupan sehari-hari, itu apa saja? Bisa nggak di-share? Iya, misalnya contohnya begini, waktu itu Kanjeng Ibu bilang akan memberikan koin-koin dinar emas untuk dibagikan ke Kiai, ke tempat tertentu, juru kunci, dan dilempar ke laut. Dan untuk saya sendiri hanya dikasih beberapa keping. Itu setelah saya bilang sedih, saya keluar kembali ke itu, saya tidak pernah pikirin bahwa Ibu tidak akan bohong gitu. Saya hanya nunggu aja. Setelah dua hari kemudian ada orang yang telepon. Kanjeng Budi, saya mau nganterkan ini karena saya dimimpiin, suruh bikin ini, saya mau nganterkan ke rumah. Saya tinggal terima, habis itu saya akan bagikan langsung ke manain tujuh. Karena kan juru kunci itu kan hanya ada dua, berkah atau ciloko. Kalau kami berani bermain di situ, kami ciloko. Jadi akhirnya bagi, sesuai semua, sesuai dengan jatah yang saya ambil, saya ambil buat saya. Seperti itu. Jadi...